Cara Sinteyong Motivasi Bangkit Timnas Indonesia U23 Pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong mengungkapkan apa yang dilakukan untuk memotivasi skuad asuhannya agar bangkit usai mengawali Piala Asia U23 2024 dengan kekalahan. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia menderita kekalahan 02 dari tuan rumah Qatar dalam laga pertama grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Jasim Bin Hamad Doha, Senin 15 April 2024. Terlebih lagi kekalahan tersebut diwarnai dengan kontroversi wasit Nasrullah Kabirov yang memberi kartu merah untuk pemain Indonesia Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Usai itu, Sinteyong berhasil membawa Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan saat menjalani laga kedua melawan Australia dengan skor 1-0. Kamis 18 April 2024 Saya mengatakan kepada anak-anak untuk melupakan pertandingan itu. Pertandingan pertama yang kami mainkan melawan Qatar, kemudian kami perlu melanjutkan. Kata Sinteyong dikutip dari Antara lewat keterangan resmi PSSI, Senin 22 April 2024. Kemenangan atas Australia lewat gol tunggal komang teguh tersebut pun kian menambah kepercayaan diri Garuda Muda. Hal itu terbukti saat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjalani laga pamungkas grup A saat melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa. Doha pada Minggu 21 April 2024. Indonesia bisa menang dengan skor 4-1 sekaligus memastikan tiket perempat final Piala Asia U23 2024. Kemudian dalam persiapan untuk pertandingan malam ini, saya sekali lagi mengatakan kepada anak-anak bahwa kami harus bermain dengan percaya diri. Seperti yang dilakukan anak-anak di lapangan. Ucap pelatih asal Korea Selatan berusia 53 tahun itu. Pelatih timnas Yordania kaget lihat permainan Indonesia U23. Pelatih Yordania U23, Abdullah Abu Zema, mengakui keunggulan timnas Indonesia U23 atas timnya usai di kalah ke-1-4 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar pada hari Minggu 21 April. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan torehan dua golnya pada menit ke-20 dan menit ke-70. Sementara dua gol lainnya dibuat oleh Witan Sulaiman pada menit ke-40 dan Kombang Teguh di menit ke-86. Di sisi lain, satu-satunya gol Yordania tercipta melalui gol bunuh diri Justin Hamdar pada menit ke-79. Kemenangan ini pun membuat Indonesia lolos ke babak belapan besar. Sedangkan Yordania harus gugur usai hanya mengoleksi satu poin saja dari tiga laga. Menurut Abu Zema, timnas Indonesia U23 memang pantas meraih kemenangan pada laga ini. Dia menilai pasukan Sinteyong mendominasi pertandingan tersebut. Indonesia memainkan pertandingan yang luar biasa serta layak untuk menang dan lolos ke perempat final. Kekalahan telak dan tersingkir lebih awal dari turnamen tidak bisa dibenarkan. Para pemain memberikan yang terbaik di pertandingan pertama dan kedua melawan Australia dan juga Qatar. Tetapi kami tidak beruntung. Namun di pertandingan melawan Indonesia, kami tidak menunjukkan permainan apapun. Tutur Abu Zema. Setelah merasakan kekuatan timnas Indonesia, ia pun memberikan prediksinya soal nasib timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 ini. Dan dia menilai Indonesia bisa melaju lebih jauh lagi. Saya yang akan memikul tanggung jawab atas kekalahan besar ini yang sangat berat bagi kami. Indonesia sendiri sudah lolos dan mungkin perjalanannya akan ke tahap yang lebih jauh lagi di turnamen ini. Ucapnya. Menang 4-1 Garuda Muda ke perempat final. Timnas Indonesia U23 berhasil mengatasi perlawanan timnas Yordania U23 di matchday terakhir grup A Piala Asia U23. Bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Minggu 21 April malam waktu Indonesia Barat, Garuda Muda menang meyakinkan dengan skor 4-1. Kemenangan ini pun sekaligus memastikan langkah timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23. Dan pasukan Sinteyong finish sebagai runner-up grup A dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia U23 bermain cukup percaya diri sejak menit-menit awal pertandingan. Dan skuad Garuda langsung bermain menyerang ke daerah pertahanan Yordania U23. Pasukan Sinteyong pun mendapatkan peluang emas lewat aksi rawel strik pada menit ke-6. Namun sayang, tembakan jarak dekat dari strik masih bisa ditepis oleh keeper lawan. Sementara itu timnas Yordania U23 mulai memberikan respons lewat serangan balik cepat. Namun Rizky Rido dan rekan-rekannya masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang. Gol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tercipta pada menit ke-23. Dan timnas Indonesia U23 unggul 1-0 lewat eksekusi penalti Marcelino Ferdinand. Kuad Garuda Muda pun mendapat hadiah penalti. Usai rawel strik dijatuhkan di kotak terlarang. Dan timnas Indonesia U23 kemudian berhasil menambah keunggulan lewat gol Witan Sulaiman pada menit ke-40. Dan skor 2-0 untuk keunggulan Garuda Muda bertahan sampai turun minum. Marcelino Ferdinand pun kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa timnas Indonesia U23 menjauh 3-0 atas timnas Yordania U23. Komang Teguh mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-86 melalui lemparan ke dalam rata Ma'arhan. Dan timnas Indonesia U23 pun menutup laga dengan kemenangan 4-1 atas Yordania U23. Sejarah Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Hebat ya, prestasi ini menandai kali pertamanya timnas Indonesia mentas di ajang Piala Asia U23. Bermain di Abdullah bin Khalifah Stadium Doha Qatar pada hari Minggu 21 April malam. Skor 4-1 pun bertahan hingga laga berakhir sekaligus menandai kemenangan Indonesia atas Yordania. Dengan tambahan poin sempurna, timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup A dengan total 6 poin di bawah Qatar. Hasil ini pun sekaligus memenuhi target PSSI yang dibebankan kepada Shin Tae-yong dalam rangka memperpanjang kontrak kepelatihannya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi juara grup B di partai perempat final. yakni pemenang duel Jepang versus Korea Selatan yang pertandingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.